Intro Halo Sobat One Friday Minute Hathoropan Simbolon mendapati perlawanan yang begitu sengit dari Alfred Senjaya di Fight Night ke-16 Dalam laga yang berlangsung selama 3 ronde itu, Hathoropan terus mencoba menekan lawannya Dua ronde pertarungan didominasi secara ground fight, sedangkan keduanya saling adu striking di ronde ketiga Dari pertarungan tersebut, Hathoropan keluar sebagai pemenang dengan putusan mutlak dewan juri Langsung merapat saja, langsung merapat, Hathoropan merapat dan masuk ke clinch Langsung didorong ke pinggir cage Bisa untuk menjatuhkan Alfred, dan Alfred masih terus bertahan Seperti biasa, si kuda liar ini langsung menekan Langsung menekan, dan tadi kita lihat dia Oh, celana dipegangin, hati-hati Iya, menarik celana lawan Ada peringatan dari Wasid Ada peringatan dari Wasid, dan kali ini Alfred sudah mendapatkan double underhook Iya, double underhook, oh, dua kali Dua kalinya, masih menekan celana Kita lihat ada peringatan lagi Bahaya, belum bisa terkena sanksi kartu kuning Iya, tapi masih dapat peringatan, sedikit-sedikit Sudah tiga kali tadi ada peringatannya dari Wasid Untuk melakukan babu Pakai bahu, maksud saya tadi Dengan bahu, bisa serang juga Benar Alfred masih terus melakukan Melakukan tekanan Sepertinya dia bisa jatuhkan Oh, dan kalau justru Hathor ropak Berikan bandingan Jatuhkan Alfred di luar di asa Di counter Oh, justru disuif Dan Hathor masih dari posisi Hathor Alfred mencoba masuk dari belakang Dan dia sudah mendapatkan underhook Ini belum kekuatan dari Hathor ropak Meluar biasa Betul, dan Alfred dia harus Dia tidak boleh rata Dia tidak boleh membiarkan dirinya diratakan Dia harus segera miring Dan dia sudah berhasil miring Sepertinya sudah hampir masuk ke belakang Benar Masuk ke arah buminya Satu Dan Hathor ropak masih melepaskannya Dan justru Alhamdulillah Bisa ke atas Oh, hampir saja back yang di WWE Alfred Masih Kembali di posisi terdiri Bo Cleans Dan dari sini Hathor ropak Maaf Alfred masih megang satu Satu underhook Dan dapat double underhook Double boom Sepertinya satu Masih Alfred Kembali Alfred yang megang kontrol Terhadap cage Ya, disini justru Sekundangnya bisa dihampir di transistri Tidak seperti Hampir lagi dibanting Lagi sekali lagi Sangat liar Ini kontrol yang sangat bagus dari Alfred Benar, dan sepertinya Mulai masuk ke belakang Terusuk dari Alfred Terusuk dari posisi berdiri Tidak akan mencegah Posisi ini akan mencegah dia Untuk mendapatkan terlalu kelas juga Tapi Kalau diulang-ulang terus Tidak bisa berasa Nah ini dia Justru dikembalikan Alfred kembali di bawah lagi Alfred Untuk kedua kali Alfred yang menyingkat Kemudian justru dia Yang kemudian di counter Benar, Hathor ropak Tapi dari posisi berdiri Jadi seperti yang Hathor ropak Hathor ropak juga dominan Dari posisi berdiri Kumpulan yang liar Tentang saja Tendangan masuk Hathor ropak masuk Dengan single leg Dan berhasil jatuhkan Ternyata tidak berhasil Dimulai dari posisi berdiri Hathor ropak bilang Hayo Mari saya jabanin Saya jatuhkan Anda juga Posisi yang sama lagi Half guard Bisa juga dengan posisi yang Dan Alfred pada posisi yang sama lagi Dia bisa ditekan lagi Bisa Dan Hathor ropak bisa mengubahkan Gound and Puddle lagi Dan itu dia Gound and Puddle kita tunggu-tunggu Hayo Alfred Dia harus bangun Dia harus Dia harus Cramble Tapi posisinya juga semakin sulit Sulit Ya benar Hathor ropak bisa Tadi baru saja mendapatkan Underhook Tapi dilepas Dilepas Yang mana Alfred usah untuk bangkit Tapi nanti belum bisa Betul Underhook ini Posisi ini Posisi ini Sangat penting Karena ini bisa Merupakan satu Kontrol yang sangat Kontrol yang baik Iya Salah satu Inti dari kontrol itu Ada yang bisa mendapatkan Underhook tadi Kita lihat dari pertandingan pertama Kita lihat juga Di sini juga Kita kembali lihat Dia tekan dengan elbow Jadi Tengok kembali Masuk lagi Tengok kembali Tengok kembali Tengok kembali Tengok kembali Tengok kembali Lepas Lepas Kembali Tapi Alfred sebenarnya Ini juga sudah Posisinya rata Kembali Dia padahal sudah Dia Posisinya terbuka Untuk mengambil Tunggu Tapi dia selalu Diratakan Ya juga Dia harus Segera Dia harus Dia harus keluar Setiap Hathoropan berusaha Untuk posture up Dari Alfred Bisa untuk Perubah Bergerak Dia Dia Bila dia Posture up Dia harus Dia harus Tergerak Hathoropan tidak Tengah-tengah Satu-duanya Sepertinya juga Sudah lelah Tadi Dari posisi Menahan Menahan Submission Itu Itu juga Memakan Benar Ya Cukup Mengurahkan Aga Tadi Sudah Sudah Mulai Ini Sudah Mulai Liar Tenaganya Sudah Berkurang Juga Semakin Biar Staminanya Sudah Menghabis Dari Pukulan Tadi Tadi Mencoba Menghabisi Alfred Tadi Tahan Tadi Masuk Masuk Dia Hanya Menghindar Menghindar Alphred Satu Kuskik Alphred Kita Lihat Apakah Akan Ada Satu Pukulan Yang Bisa Merujukan Masih Belum Bisa Alphred Sudah Mulai Lelah Keduanya Sudah Mulai Lelah Sekian Versi Fight Antara Hatropan Simbolon Versus Alphred Sinjaya Kalau Sobat Suka Kondek Ini Silahkan Klik Like Comment Dan Subscribe See you Bye Sub indo by broth3rmax